Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat rekan-rekan teknisi pemula kali ini kembali jumpa lagi bersama dengan saya conan abdo servis kali ini saya berada di rumah pelanggan kembali ya ini ada sebuah pasien sebuah televisi merek saaf ya sapi kolo ya eh perusahaannya seperti sini teman-teman ya saya akan bersedia dulu pernah dikerja oleh seorang toser ya TV ini nyala normal teman-teman tapi setelah berapa menit ya kadang ya menit kadang jam ya TV ini masih sendiri teman-teman Oke jadi saya akan membuka TV ini kemungkinan kalau prediksi saya kerusakan ini ada di area protek dari TV sapi ya karena TV sapi itu terkenal dengan proteknya sebentar saya akan buka mesinnya dan kita akan melihat kondisi mesin bagian dalamnya ternyata setelah nyala beberapa menit TV ini dia kok setembah ya ini tidak mati total tapi dia setembahin teman-teman tuh lampu indikatornya masih sempat nyala ya coba saya saat ulang lagi sempat dia mau nyala nah ternyata dia tidak mustat setelah nyala ya teman-teman saya matikan dulu dan saya nyalakan kembali nanti apakah dia nyala ya ya kembali start teman-teman ya Nah seperti ini Oke baik keresokannya sudah kita tahu ya saya akan buka TVnya teman-teman dan kita akan melihat kondisi mesin bagian dalamnya nah ini teman-teman ya di sini sudah tidak lama sudah tidak lama dia nyala ya saya coba nyalakan nah nanti dia kembali standby teman-teman karena tadi ada beberapa menit ya ini sekarang enggak sampai semenit ya kurang dari 10 detik dia standby nah seperti itu teman-teman ya Oke saya akan buka TVnya teman-teman ya penampakan mesin bagian dalam seperti ini ini sebelumnya terserangnya sini saya sudah lihat ada beberapa komponen yang penggantian ya terutama di elko 180 ini dia sudah ganti teman-teman ya tuh kelihatannya ini juga untuk ke supply area vertikal ya ini telkonya 35 pol 1000 mikron dia sudah ganti juga teman-teman ya oke kalau dilihat dari segi fisik komponen ini mesin TV ini mesin dalam kondisi bagus ya oke saya akan membalikan dan kita akan melihat eh penampakan bagian belakangnya ya nah kurang lebih seperti ini teman-teman ini sudah pernah dilakukan solderaan ulang oleh terserang sebelumnya ya untuk kelihatan ya di area-area kaki vertikal elko 180 sudah diganti juga teman-teman tapi ternyata TV ini masih protect ya ini sudah diobok-obok semua oke saya eh tertuju ke area proteksi dari TV sub ya jadi yang sering yang saya lakukan dan pernah saya upload juga di channel YouTube saya cara mengatasi TV sub seperti ini itu sudah ada saya pernah buat tutorialnya teman-teman tapi nggak apa-apa ya saya ulang kembali lagi jadi cara saya itu eh menonaktifkan eh sistem proteksi dari TV sub tadi dia memakai isi tentel seperti ini ini ya simikom ya itu kalau enggak salah titik proteksinya itu yang biasa saya lakukan ada di kaki pin 81 sebentar saya akan telusur jalur pin kaki kaki 81 ya dan kita akan membuka atau menopan ya sistem proteksi dari mesin TV ini kemungkinan besar mesin TV ini proteksinya sudah error teman-teman ya jadi saya enggak pakai lagi sistem proteksi dari TV sub ini teman-teman ini sering saya lakukan dan bukan kali ini saja dan Alhamdulillah ya mesin TV nya awet sampai sekarang enggak ada keluhan dari pelanggan Oke saya akan cari dulu jalur pin 81 dari kaki IC tempel ini teman-teman baik teman-teman 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 teknisi pemula ya pin eh dari IC air tempel atau IC micom dari tipe sapi ini adalah di kaki 81 ya ini dia ada poin 81 ya sebentar saya fokuskan lagi sedikit kamera saya teman-teman kita telusuri jalurnya ya ini dia ya poin 81 sebentar teman-teman saya nyalakan dulu lampunya ya Nah kelihatan ya oke pin 81 ini teman-teman ya ini ada poin 81 ya terus terus nah ini ada sebuah kapasitor teman-teman dia turun ke bawah ke sini dan langsung ke sini Nah inilah dia sistem protek utama dari TV sub ya dengan nomor PCB nya itu sebentar saya lihat ya j497 teman-teman ya ini dia j497 dan nah ini dia j497 ya ini dia oke untuk teman-teman teknisi pemula terserah mau open di sini atau mau open di sini bisa ya oke saya akan open ya teman-teman di area sini ya saya akan buka dulu ya dan kita akan mengetes tes nanti TV nyapa ke nyala ya teman-teman oke saya sudah cabut ya untuk area bagian atas seperti ini kondisinya ya tuh ya Nah ini jampiran yang saya cabut teman-teman ini dia oke sebentar ya sudah lepas ya sudah tidak konek lagi teman-teman jampirannya ya oke saya akan mengetes TV ini kita lihat eh ada beberapa menit tadi dia mati ya mati ya sempat dinyalakan pertama dia nyala dan setelah setelah mati eh saya nyalakan kembali itu dorsinya agak pendek lagi teman-teman oke saya akan mengetes dulu teman-teman ya manti PC saya mau nyalakan ya kita akan lihat setelah saya mencabut campiran yang ada di sistem proteksi utama dari TV sub ya Coba saya nyalakan ya ya TV sudah set itu teman-teman ya oke ini sudah nyala ya dan kita lihat durasinya apakah dia masih protek ya tadi ada beberapa menit teman-teman ya dia sudah mati nah sekarang ini kita lihat apakah dia masih protek ya kayaknya sudah lama teman-teman ya ini sudah nggak mati lagi apakah TV ini mati kembali atau gimana ya ya kita nyalakan dulu saja sampai beberapa menit kedepan kita melihat ya saya simpan aja tapi saya disini teman-temannya terlihat durasinya ya apakah TV ini kembali eh ya kembali standby ya ya jadi yang di layar itu adalah efek kamera ya teman-temannya tuh tuh sudah hilang lagi saya lepas itu ada lagi saya kasih waktu saja durasi sekitar tiga menit teman-temannya karena tadi TV nya nih nggak sempat tiga menit dia teman-temannya lagi ya Hai oke oke ya ya selamat menikmati oke ya teman-teman ya kelihatannya TV ini sudah normal kembali ya ini kagak lama sih disini nyalakan tapi dia tidak mau protect lagi ya oke jadi teman-teman ini si pemula jangan khawatir ya untuk mencabut sistem proteksi dari jamperan TV sub seperti ini biasa saya lakukan karena TV sub seperti ini itu memakai sistem proteksi utama ya ini itu sudah mengalami error jadi saya tidak pakai lagi ya sistem proteksinya teman-teman ya tapi ini saya sudah lakukan di beberapa TV yang saya servis itu Alhamdulillah sampai sekarang pelangganya tidak ada keluhan ya teman-teman ya seperti itu padahal terser sebelumnya ini sudah mengganti beberapa komponen ya yang dikhawatirkan yang biasa mengakibatkan TV sub ini jadi protect ada beberapa kemungkinan teman-teman TV sub jadi protect ya karena terkenal itu TV sub dengan sistem proteksinya yang raja protect ya sedikit saja masalah dia akan protect baik itu di tegangan 180 nya baik di tegangan vertikalnya ya teman-teman ya pasti TV sub akan mengalami protect tidak seperti dengan cara kerja TV Cina TV Cina itu dia tidak memakai sistem proteksi teman-teman ya walaupun ada permasalahan di salah satu tegangannya entah ke tegangan 180 nya atau tegangan vertikalnya TV Cina tetap akan menyala dengan menampakkan kerusakannya tapi kalau TV sub seperti ini teman-teman dia tidak nyala ya malah dia protect gunanya itu sistem proteksi karena untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi oke ini TV sudah normal kembali teman-teman seperti ini hasilnya ya dia tidak protect lagi sebentar saya akan merapikan TV nya dan kita akan melihat nanti hasil gambarnya gimana teman-teman ya oke ya ini agak durasi ini sudah agak lama ya mungkin menurut saat TV ini sudah normal kembali ini TV nya sudah nyala ada beberapa menit bahkan sempat sekitaran ya 30 menitan lah ya TV ini sudah tidak mati kembali ya teman-teman oke dianggap pekerjaan saya selesai pada hari ini demikian dari saya channel youtube saya abis-abis mohon terus dukungannya teman-teman dengan cara di like di subscribe serta di komen dan jangan lupa dibagikan buat rekerja tendisi pengumulai yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah saya bisa selesaikan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dari channel abis-abis dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya